Pedang Pelangi Jilid 47. Sesungguhnya dia adalah seorang yang bertugas di kamar baka bukit lucusan, sungguh tak disangka ternyata dia adalah seorang matu-matu yang sengaja menyusup kemari. Oh oh, siang siaun membelalakan matanya lebar-lebar, dari mana kau bisa tahu? Dia mohon kepadaku untuk menolong seseorang, orang itu disekap mereka dalam sebuah ruang bawah tanah. Apakah tidak dijelaskan olehnya siapakah orang itu sudah, ia telah menerangkan kepadaku, dia adalah sen? Siang Tai Hiap Ye Uhuliong. A-a-a siang siaun segera berseru tertahan, kemudian cepat-cepat tanyanya, dimanakah dia sekarang? Cui-cui hanya sempat menerangkan kalau orang itu berada di kamar baka, selesai mengatakan perkataan tersebut, dia sudah tertimpa musibah. Samko, tahukah kau dimanakah letak kamar baka itu seru siang siaun kemudian dengan cemas? Mari kita tengok kesana aku pernah mendengar suhu dia orang tua berkata, asal kita bisa menemukan Ye Uta Hiap maka semua rahasia dibalik badai besar yang menimpa dunia persilatan selama ini pun bakal tersingkap tapi sayang jejak Ye Uta Hiap telah lenyap hampir 30 tahun lamanya, tak seorang manusia pun yang mengetahui, Ini kabar beritanya. Mula-mula suhu menaruh curiga kalau dia berada di dalam benteng keluarga He E, sehingga kedatanganku ke benteng keluarga He E, kali ini pun bermaksud mencari Cici untuk menanyakan soal Ye Uta Hiap. Kemudian tak sampai Huan Chu Im sempat berbicara, dia telah menyambung lebih jauh Samko, bukankah kau pernah disekap mereka di dalam ruang bawah tanah? Apakah ruang bawah tanah tersebut terletak di dalam kamar baka? Rasanya bukan sahut Huan Chu Im sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Hayo kita berangkat seru siang Siao Un segera sambil menarik ujung baju Huan Chu Im asal kita bisa menemukan letak kamar baka tersebut, rasanya tidak sulit untuk menemukan letak ruang bawah tanah tersebut. Habis berkata, dia segera berlarian keluar dari hutan tersebut dengan langkah tergesa-gesa. Huan Chu Im segera ditariknya sampai ikut lari beberapa langkah, dengan cepat ia berbisik, nanti dulu. Kau masih ada urusan apalagi tanya siang Siao Un sembelari berpaling. Tahukah kau di mana letak kamar baka apakah kau sudah mengetahulnya? Kamar baka letaknya di gedung muka, padahal tempat ini terletak di gedung belakang, apabila masuk lewat sini maka kita mesti melewati gedung tengah lebih dulu sebelum tiba di gedung muka, jika sampai berbuat begini, bukankah langkah kita ini bakal mengejutkan semua penghuni yang berada di ketiga gedung tersebut? Kalau suasana sudah menjadi gempar, bagaimana kia bisa menolong orang? Lantas apa yang mesti kia lakukan sekarang tanya siang Siao Un dengan wajah termangu? Huan Chu Im sama sekali tidak menanggapi pertanyaan tersebut, kembali ia berkata lebih jauh. Selain daripada itu, Toako dan Jiko sudah masuk sekian lama tanpa ada kabar beritanya, Tiga toh-tok boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa memikirkan keselamatan mereka. Siang Siao Un dibuat kehabisan daya oleh perkataan tersebut, dengan gelisah dia segera berseru. Makanya aku kan bertanya kepadamu apa yang mesti kita lakukan sekarang? Kau jangan buru-buru menempuh perjalanan, biar aku berpikir sejenak. Kau mau berpikir, ayohlah berpikir dengan cepat, seru siang Siao Un segera tanpa melepaskan cekalannya. Huan Chu Im termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru berseru lirih. Ah ah ah, aku punya akal bukankah tadi Toako dan Jiko masuk lewat gedung tengah, sedang kita diminta masuk lewat gedung belakang, jelas tujuannya adalah untuk jumlah kita sehingga tak sampai jejak kita ketawan musuh, tapi sekarang kita harus pergi ke gedung muka untuk menolong orang apabila masuk lewat gedung belakang dan mesti menempuh dua gedung lebih dulu jejak kita akan lebih gampang ketawan, tapi jika kita masuk langsung dari gedung muka, maka tujuan kita menjadi lebih tegas dan jelas. Oleh sebab itu lebih baik masuk melalui gedung tengah saja, asal belok ke gedung sebelah muka, kamar baka empek hee terletak di gedung muka dekat halaman sebelah timur jalan menuju ke situ agak terpencil dan tak usah mengganggu orang-orang dalam gedung. Selain itu kita pun tak sampai mengacaukan rencana Toako dan Jiko. Oh, nah, mengapa tidak kita coba bertindak begini saja? Bagaimana menurut pendapatmu? Siang Siowun segera tertawa cekikikan. Ah 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 masa untuk mendapatkan ide semacam ini pun kau harus membuang sekian waktu? Baiklah, hayo kita segera berangkat. Kedua orang itu segera menelusuri hutan dan cepat-cepat balik kembali ke tempat semula, yaitu tempat di mana mereka berpisah dengan Hei E Giok yang serta Siang Chiun tadi. Baru saja mereka lewat tiba di tempat tersebut, Chi U Guat telah melompat turun dari atas pohon sambil berbisik. Huan Cung Chu? Apakah Toako dan Jiko sudah ada beritanya? Huan Cung Im segera bertanya. Dengan cepat Chi U Guat menggelengkan kepalanya berulang kali. Sama sekali tak ada beritanya sejak tadi Budak bersembunyi di atas pohon sambil mengamati keadaan di sekitar sini, namun di tempat ini maupun dalam gedung gerak gerik apapun. Huan Cung Im segera manggut-manggut. Kalau begitu cepat lalik kembali ke atas pohon, kami akan masuk ke dalam. Chi U Guat segera memberi hormat dan balik kembali ke atas pohon besar. Huan Cung Im segera memberi tanda kepada Siang Siou Un, dan berangkat mereka berdua melintasi tanah lapang. Huan Cung Im berjalan di muka sedang Siang Siou Un menyusul di belakang, kedua orang itu melewati pagar pekarangan secara beruntun. Tampaklah gedung di sekitar situ berada dalam keadaan gelap gulita, tak setitik cahaya pun yang menampak juga tak kedengaran suara manusia, seakan-akan semua penghuni gedung tersebut sudah terlelap tidur dengan nyenyak sekali. Kalau di gedung belakang tadi masih kedengaran suara bentrokan senjata, maka suasana di tempat ini begitu hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Bukankah He E Giok Yang dan Siang Siou Un sudah datang ke sana sekian waktu? Mengapa mereka pun tak nampak batang hidungnya? Huan Cung Im mulai mengerutu dalam hati kecilnya, cepat dia memberi tanda kepada Siang Siou Un kemudian bersama-sama melayang turun ke dalam halaman. Semula dia bermaksud menelusuri beranda sebelah timur kemudian menuju ke halaman timur. Akan tetapi berhubung ia menjumpai gedung tersebut berada dalam keheningan yang luar biasa, lagi pula sama sekali tidak menemukan bayangan tubuh He E Giok Yang maupun Siang Siou Un, pemuda tersebut segera berpendapat bahwa keadaannya mencurigakan sekali cepat dia menghentikan langkahnya, lalu sambil berpaling bisiknya lirih. Tampaknya situasi di sekitar tempat ini sangat mencurigakan, aku rasa lebih baik kita menemukan Toa Ko dan Jiko lebih dulu sebelum berbicara jauh. Siang Siou Un tidak berbicara, dia hanya mengangguk berulang kali. Huan Chu Im segera melangkah naik ke atas undak-undakan batu dan melewati beranda menuju ke pintu samping. Tempat itu merupakan sebuah ruang tamu yang lebar dan luas, suasana terasa hening, sepi dan sama sekali tak terdengar sedikit suara pun, seakan-akan tempat itu sama sekali tak ada kehidupan. Menghadapi situasi yang begini sepi, Siang Siou Un menjadi rada takut, segera bisiknya. Sam Komustahil gedung pesanggerahan keluarga He'e yang berada di Bukit Lucusan ini dibiarkan kosong tanpa penjagaan barang sedikit pun juga, keadaan ini benar-benar mencurigakan sekali. SSSTT, cepat-cepat Huan Chu Im menghalangin ona itu berbicara lebih jauh. Mereka berdua segera menelusuri beranda dan masuk kembali ke sebuah halaman gedung lain. Sementara berjalan, mendadak Huan Chu Im menarik tangan Siang Siou Un seraya berbisik, ada orang datang. Dengan tenaga dalamnya yang begitu sempurna, ketajaman metu dan pendengarannya memang sangat mengagumkan, cepat-cepat mereka berdua menyembunyikan diri kebalik kegelapan. Benar juga, tak selang berapa saat kemudian tampaklah dua sosok bayangan manusia meluncur datang bagaikan burung elang terbang di angkasa, dalam waktu singkat mereka sudah melayang turun di depan gedung tersebut. Ternyata kedua orang itu adalah lelaki kekar yang mengenakan pakaian ringkas untuk berjalan malam tingkah laku maupun gerak-gerik mereka sangat berhati-hati, setelah memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu, salah seorang di antaranya yang berada di depan segera berbisik. Sungguh aneh, mengapa bukit lucusan seperti tanpa penjagaan sama sekali? Orang yang berada di belakang segera menyahut, bagaimanapun juga kita kan sudah sampai di sini, peduli. Amat ada penjagaan atau tidak itu kan bukan urusan. Penting. Sute Ayoh berangkat, tempat tinggal Simhujain berada di belakang, mari kita tengok ke belakang sana. Selesai berkata, kedua orang itu kembali berkelebat pergi meninggalkan tempat itu. Dengan keheranan Huan Chu Im segera berpikir. Jika didengar dari nada pembicaraannya jelas mereka datang untuk mencari gara-gara dengan pihak lucusan, bukankah kami pun sedang mencari tempat tinggal perempuan Si Simhujain itu? Mengapa tidak mengikuti di belakang mereka saja? Tanda tanya berpikir sampai di situ, cepat-cepat dia berbisik dengan suara lirih, mari kita cepat pergi dari sini. Dalam pembicaraan mana, kedua orang berada di depan telah melompat naik ke atas atap rumah dan berada tepat lima kaki dari hadapannya. Dengan cepat Huan Chu Im menghimpun tenaga dalamnya sambil melompat naik ke atas atap rumah, kemudian menguntiknya dari kejauhan. Xiang Xiao Un tak mau ketinggalan, dengan cepat nona itu menyusul pula di belakangnya. Dengan memanfaatkan kegelapan malam yang menyelimuti seluruh angkasa, mereka berusaha untuk mempertahankan selesih jarak dengan kedua orang yang berada di depan itu sejauh empat-lima kaki. Pesang gerahan keluarga He-E memang sangat luas, biarpun hanya gedung bagian tengah namun terbagi pula dalam beberapa halaman gedung. Begitulah, keempat orang tersebut, dua di muka dan dua di belakang segera melewati dua buah bangunan gedung sebelum secara tiba-tiba kedua orang yang berada di depan melayang turun ke atas tanah. Menanti Huan Chu Im berdua menyusul pula ke situ, mereka telah kehilangan jejak kedua orang tersebut, ini berarti mereka telah menyelingap ke dalam beranda rumah. Dengan pandangan yang tajam Huan Chu Im segera memeriksa sekejap sekeliling tempat, baru saja dia akan menyusul ke bawah, saat itulah ia menyaksikan ada dua sosok bayangan manusia sedang bergerak mendekat dari ujung rumah sebelah barat. Biarpun selisihnya jarak kedua belah pihak terpaut 7-8 kaki, namun dengan ketajaman matanya yang jeli. Dalam sekilas pandangan saja ia sudah mengenali kedua orang tersebut sebagai Hei E Giok yang serta Siang Chi Un. Rupanya kedua orang itu berusaha melakukan penyelidikan sekian lama tanpa hasil yang memuaskan, sampai pada akhirnya tibalah di tempat tersebut. Dengan cepat pemuda itu berpaling ke arah Siang Siu Un sambil bisiknya. Toh Ako dan Jiko telah datang. Baru selesai ia berkata, Hei E Giok yang dan Siang Chi Un telah menjumpai mereka pula dan segera melayang datang. Dengan perasaan gem nira cepat-cepat Siang Siu Un menyongsong ke depan, tanyanya kemudian dengan suara lirih. Toh Ako, Jiko, apakah kalian telah berhasil menemukan sesuatu dengan cepat Siang Chi Un menggeleng? Belum, seluruh gedung ini dicekam dalam kegelapan total, tak seorang manusia pun yang kelihatan. Aneh, masa tak ada manusianya di sini? Belum habis perkataan itu diutarakan, mendadak pelataran rumah terdengar seseorang berseru dengan suara yang dingin menyeramkan dan tinggi melengking. Sudah sekian lama kalian berempat berlarian di atas atap rumah, Kalau sudah linu kakinya, silahkan duduk beristirahat dalam ruangan, sudah sekian lama kunantikan kedatangan kalian. Bersama dengan selesainya perkataan ini, dari balik beranda di sisi rumah tengah segera bermunculan delapan buah lemtera yang menerangi seluruh pelataran gedung itu bagaikan di siang hari. Bukan cuma begitu, dari empat penjuru di sekeliling atap rumah pun segera bermunculan dua puluhan sosok bayangan. Manusia yang segera mengepung keempat orang itu rapat-rapat. Huan Chu Im segera mengalihkan pandangan matanya ke sekeliling tempat itu, dengan cepat ia menjumpai bahwa kedua orang manusia berjalan malam yang memimpin perjalanan mereka sejak tadi pun kini berada di antara rombongan pengepung. Dengan cepat ia sadar kalau dirinya sudah ditipu orang, jelas sudah kalau semua yang berlangsung merupakan perangkap yang telah diatur lawan secara rapi, mereka sengaja berperan sebagai manusia berjalan malam dan memancing mereka berdua datang ke situ. Sementara itu Hei E. Giok yang telah berpaling dan berseru sambil tertawa dingin, mereka toh sudah menegur kita, mari kita turun ke bawah. Tanpa menunggu jawaban lagi, ia segera menjejakan kakinya ke atas rumah dan melayang turun ke tengah halaman gedung. Tentu saja Siang Ci Un, Siang Siao Un dan Huan Cu Im harus mengikuti di belakangnya. Setibanya di tengah halaman gedung, mereka baru melihat dengan jelas bahwa orang yang berada di atas pelataran dan menegur mereka tadi tak lain adalah si nenek berbaju hitam, yang berambut putih dan bermuka seperti keledai. Di sebelah kiri kanan nenek tersebut, masing-masing berdiri sebelas orang perempuan muda bergaun hitam, usia mereka rata-rata baru mencapai 20 tahunan. Dari nada pembicaraannya, Huan Cu Im segera mengenali orang tersebut sebagai wakil Chong Kuan yang berbicara dengan Yap Ling pada malam itu, yakni si nenek berbaju hitam yang telah menyatroni kuil Cu Im An berapa malam berselang. Ditinjau dari sini, dapat pula disimpulkan bahwa 11 orang nona berbaju hitam yang berdiri di belakang tubuhnya. Tak lain adalah 12 tusuk kondemas, tapi sekarang kehilangan seorang anggotanya yakni Yap Ling sehingga jumlahnya menjadi 11 orang. Sementara itu Siang Xiao Un pun segera dapat mengenali si nenek berbaju hitam itu sebagai orang yang telah menculik Yap Ling waktu itu kemudian berhasil dibuat lari ketakutan oleh gurunya. Hanya Hei Giok Yang dan Siang Chi Un berdua yang tidak dapat mengenali, sebab paras mukasi nenek berbaju hitam yang mendatangi kuil Cu Im An malam itu berbeda sekali dengan paras mukasi nenek sekarang. Perbedaan pada raut wajahnya memang bukan suatu kejadian aneh, sebab bisa jadi ia telah mengenakan topeng kulit manusianya pada malam itu. Dengan pandangan mati yang tajam, dalam sekilas pandangan nenek berbaju hitam itu pun segera mengenali Huan Cu Im, Siang Chi Un dan Siang Xiao Un bertiga hanya saja dia tidak mengetahui asal-usul dari dua bersaudara Siang Chi Un. Hanya Hei Giok Yang yang mengenakan topeng kulit manusia yang sama sekali tak dikenal olehnya. Dalam waktu singkat paras mukanya berubah hebat, serunya kemudian sambil tertawa melengking. Kukira siapa yang telah berangkat dari kota Yeuta I Ceng menuju kemari, Hei Hei Hei, ternyata hanya kalian beberapa orang. Hei Hei Wan Cu Im, besar amatnya limu, dengan susah payah Hei Hei Po O Cu membebaskan dirimu bahkan menyelamatkan pula kau dari pengaruh totokan, tapi kenyataannya kau justru membawa orang untuk menyerang pesanggerahan keluarga Hei Hei Hei. Ditinjau dari perkataannya itu terbukti sudah bahwa rumah penginapan yang dibuka di kota Yeuta I Ceng memang sebuah. Rumah penginapan yang diusahakan pihak lucusan sehingga dia telah memperoleh laporan sejak semula. Tak heran pula kalau perjalanan mereka memasuki pesanggerahan tersebut sama sekali tidak menemukan hadangan apa saja, ternyata mereka sedang mematuhi siasat untuk memancing musuhnya masuk perangkap. Jadi kau adalah wakil congkan tanya Huan Cu Im kemudian sambil tersenyum. Benar. Kalau begitu tak salah lagi, rupanya kau lah yang telah menyuruh orang diusun menipuku dulu dan kau juga yang telah menculikku datang ke bukit lucusan. Apakah kau pula yang telah menyerangku Yucu Iman di benteng keluarga Hei 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 belum lama berselang? Adapun kedatanganku pada malam ini, tak lain untuk menanyakan dua hal kepadamu. Apa yang hendak kau tanyakan? Pertama, setelah mengetahui bahwa kau lah yang telah menculikku serta membawanya ke bukit lucusan, kalau begitu kau juga yang telah menotokan jalan darah Im Jiu Cheng Hiat ketubuhku? Pertanyaan ini memang sangat diplomatis, ia tidak menyebut soal jarum Im Jiu Cheng Hiat, tapi menyinggung soal ilmu totokan Im Jiu Cheng Hiat, sebab bila nenek ini yang melakukan totokan dengan Im Jiu Cheng Hiat, secara otomatis dia pula yang telah mempergunakan jarum Im Jiu Cheng Hiat. Hei Hei Giyok Yang, Xiang Chi Un dan Xiang Xiao Un segera mengalihkan ke enam buah mati mereka ke wajah nenek tersebut serta mengawasinya tanpa berkedip mereka ingin tahu bagaimana jawabnya. Andai kata nenek itu mengangguk, ini berarti dialah musuh besar yang telah membunuh ibu mereka selama ini. Namun si nenek berbaju hitam tidak memberikan jawabannya, ia malah bertanya kembali dengan suara yang menyeramkan, apapula persoalan yang kedua? Pertanyaanku yang pertama belum kau jawab. Katakan dulu semuanya, otomatis aku akan memberikan jawaban untukmu. Baik katawan cuim kemudian, pertanyaan kedua yang ingin kewajukan adalah pesanggerahan keluarga Hei Hei di Bukit Lucusan apakah benar milik benteng keluarga Hei Hei? Kalau toh kau adalah wakil congkan dari pesanggerahan keluarga Hei Hei, apa sebabnya kau menyerang kuil cuim-an dalam benteng keluarga Hei Hei pada berapa malam berselang? Siapa yang menyuruhmu berbuat demikian? Pertanyaan yang terakhir ini segera membuat paras muka nenek berbaju hitam itu berubah hebat, ia segera tertawa lengking. Huan cuim, kau bertanya kelewat banyak dan kau tidak seharusnya datang lagi ke lucusan ini setelah pihak kami membebaskan dirimu tempoh hari. Aku toh sudah muncul di sini sekarang, apapula hendak kau lakukan nenek berbaju hitam itu segera tertawa seram. Ini namanya menghantarkan sendiri ke dalam perangkap mencari mampus untuk diri sendiri. Rupanya dia hanya menganggap Huan cuim seorang sebagai musuhnya yang paling utama, sedang ketiga orang lainnya dianggap cuma sebagai pembantu-pembantunya saja. Mendengar perkataan itu Huan cuim segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 peduli amat aku datang untuk menghantar diri ataukah menghantar kematian sendiri, masalah ini hanya soal kecil, yang penting kau harus menjawab kedua pertanyaanku lebih dahulu. Kembali paras muka nenek berbaju hitam itu berubah hebat, setelah tertawa seram ia berkata. Lebih baik kau tanyakan sendiri kedua pertanyaan tersebut kepada nenek moyangmu nanti. Agaknya hawa nafsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajahnya. Huan cuim segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 wakil congkoan, aku khawatir kau tak akan mudah lolos dengan begitu saja, bila kau enggan menjawab pertanyaanku tadi. Bocah keparat, besar amat bacotmu empat si nenek sambil menyeringai seram. Apa yang telah ku ucapkan tentu akan ku laksanakan pula dengan sebaik-baiknya, kalau tak percaya, silahkan untuk dibuktikan sendiri. Baru saja selesai berkata, tiba-tiba terlihat sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dan melayang turun di tengah arena dengan gerakan tubuh yang sangat cepat, hal ini menunjukkan kalau kepandayan silat yang dimiliki orang tua sangat tinggi. Cepat-cepat Huan cuim berpaling, ternyata orang itu adalah pejabat ketua Kepang, Kua Tiang Tai. Dengan wajah sedingin es nenek berbaju hitam itu segera menegur, Kua Pangcu ada apa? Setelah melayang turun ke dalam arena, cepat-cepat Kua Tiang Tai maju berapa langkah ke depan dan berkata dengan sikap yang sangat menaruh hormat. Lapor wakil congkoan, Tiang Lop pelatih Hong Tin He telah menemui ajalnya dibunuh seseorang di luar pesanggerahan, isi perutnya hancur berantakan dan ia mati secara mengenaskan. Bisa jadi dalam perkampungan kita telah kedatangan musuh yang sangat tangguh. Padahal dia adalah seorang ketua dari satu perkumpulan besar, tapi sikap terhadap seorang wakil congkoan ini begitu menaruh hormat, bahkan munduk-munduk terhadapnya bukankah kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang sangat aneh. Sementara itu si nenek berbaju hitam tersebut hanya mengiakan pelan tanpa memberi komentar apa-apa. Kua Tiang Tai segera berkata kembali. Selain itu, Siaw Te pun hendak melaporkan kepada wakil congkoan bahwa Siaw Te telah berhasil membekuk dua orang metu-metu dari luar hutan sana. Satu ingatan segera melintas dalam benak Hei Giok Yang, namun ia tetap membungkam diri. Mana orangnya terdengar nenek berbaju hitam itu bertanya dengan suara keras. Sudah di luar. Gusar mereka kemari. Baik sahut kuat yang tai, ia segera bertepuk tangan ke arah luar pintu sambil membentak. Wakil congkoan memerintahkan kepada kalian untuk menggusur masuk kedua orang metu-metu tersebut. Segera muncullah empat orang lelaki berbaju hitam yang bersenjata terhunus yang mengiring dua orang manusia berbaju hijau. Melihat itu, si nenek berbaju hitam itu segera berseru sambil tertawa seram. Nah, kini jumlahnya menjadi enam orang, tak seorang pun yang dapat lolos. Sesungguhnya Hei Giok Yang sangat menguatirkan keselamatan Ciu Guat serta Ciu Kui, cepat-cepat dia berpaling ke belakang. Ternyata kedua orang manusia berbaju hijau itu tak lain adalah Ciu Guat dan Ciu Kui yang dikuatirkan. Tampaknya jalan darah mereka sudah tertotok, buktinya sepasang tangan mereka terkulai lemas ke bawah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk memberikan perlawanan. Harus diketahui, sekalipun hubungan antara Hei Giok Yang dengan Ciu Guat dan Ciu Kui adalah hubungan majikan dengan pelayan dalam kenyataan hubungan mereka justru lebih akrab daripada saudara kandung sendiri. Bayangkan saja betapa gelisahnya nona tersebut setelah menyaksikan kedua orang itu muncul dalam ruangan digusar oleh empat orang lelaki kekar bersenjata lengkap. Dengan suara nyaring ia segera membentak keras, Hei cepat bebaskan kedua orang itu kuat yang Tai segera tertawa seram. Hei, 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 hei bocah keparat, untuk menyelamatkan jiwa kalian berempat pun tak mampu, apa gunanya kau men membentak kepada kami? Toh aku, coba tenangkan dulu hatimu cepat-cepat yang Ciu Un berbisik memperingatkan. Tidak aku harus memaksa mereka untuk membebaskan kedua orang itu lebih dulu kuat yang Tai segera tertawa tergelak. Haaah, 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 bocah keparat, sedang mimpi nampaknya dirimu. Huan Cu Im segera melangkah maju menghalangi di hadapan Hei Giyok Yang, bisiknya, toh aku, biar Xiao Tai yang bertindak duluan. Hei Giyok Yang tidak tahu kalau kepandaian silat yang dimiliki Huan Cu Im sebetulnya merupakan yang tertangguh di antara ke enam orang tersebut. Dia khawatir serangan pemuda tersebut gagal untuk membebaskan Ciu Guat dan Ciu Kui dari cengkeraman musuh. Maka sambil mengulapkan tangannya ia berkata, tak usah, aku harus turun tangan sendiri. Kemudian tanpa menunggu sampai Huan Cu Im berbicara lagi, ia sudah menggerakkan tangan kanannya dan kering. Lapisan cahaya biang lala yang menyilaukan mata pun muncul di angkasa menyusul selapis hawa pedang yang menggidikan hati menyebar keempat penjuru dan terasa menyayat badan. Sambil menuding kuat yang tai dengan ujung pedangnya, nona itu kembali membentak. Hei, aku toh menyuruh kalian membebaskan kedua orang itu, sudahkah kalian mendengar perkataanku ini? Sementara itu nenek berbaju hitam tersebut kelihatan tertegun juga setelah melihat cahaya pelangi memancar kemana-mana bersama dengan diloloskannya senjata lawan paras mukanya segera berubah hebat, serunya kemudian, Ah ah ah, pedang pelangi? HMM, tak nyana kau memang berpengetahuan luas jengek Hei Giok yang sinis. Dengan pandangan mati yang tajam dan mendalam nenek berbaju hitam itu menatap wajah Hei Giok yang lekat-lekat, kemudian serunya lagi, kau adalah Hei Giok yang HMM, kau tak lebih cuma seorang wakil congkan dari keluarga Hei Berani Amat kau menyebut namaku secara langsung. HMM, kurang ajar, nenek berbaju hitam itu segera tertawa dingin. Hei eh, hei eh, hei eh, tempat ini adalah lucusan, bukan benteng keluarga Hei Hei, lebih baik kau tak usah menunjukkan lagak kenonaanmu di hadapanku, mengerti? Jadi kau tidak bersedia membebaskan mereka kuat yang tai tertawa tergelak sekali lagi. Haaah, 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 membebaskan mereka? Hei Budak Cilik, perkataanmu jauh lebih merdu daripada nyanyianmu Tiang Lop pelatihku telah tewas terbunuh. Aku akan mencabut pula nyawa kedua orang bocah keparat ini sebagai pengganti nyawa anak buahku itu. Dia belum tahu kalau Ciu Guat dan Ciu Kui adalah perempuan yang berperan sebagai laki dua. Bagus sekali tampaknya kau memang ingin mempus. Hei eh, Giyo yang benar-benar dibuat sangat gusar, sambil membentak nyaring ia mengayunkan tangan kanannya secara tiba-tiba pedangnya langsung diaiunkan ke tubuh kuat yang tai. Sementara tubuhnya meluncur secepat petir mendekati keempat lelaki kekar yang sedang menjaga Ciu Guat serta Ciu Kui. Tindakan yang dilakukan olehnya sekarang boleh dibilang cepat bagaikan sambaran kilat. Perlu diterangkan di sini bahwa Kuat yang tai sama sekali tidak menduga bahwa Hei eh, Giyo yang adalah murid Ciu Hoa Sinie yang berkepandaian sangat lihai, dia pun tidak tahu kalau pedang yang digunakan nonat tersebut merupakan senjata yang amat tajam. Maka setelah melihat Hei eh, Giyo yang melancarkan serangan pedang ke arahnya, sementara nona itu justru berusaha merebut kembali kedua orang metu-metu itu dari anak buahnya, dia mengira serangan lawan yang tertuju ke arahnya hanya serangan tipuan yang bertujuan menolong orang. Karena itu sambil tertawa tergelak ia berseru. Haah, 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 ingin menyelamatkan orang? Tak akan segampang yang kau duga. Belum habis perkataan tersebut diutarakan tubuhnya sudah mendesak maju ke muka untuk menyongsong kedatangan nona tersebut. Tangan kirinya segera direntangkan dan mencoba untuk menghadang jalan pergi Hei eh, Giyo yang. Tapi, bagaimana mungkin ia bisa mengatasi serangan ilmu hukong kiam hoat, ilmu pedang pemisah cahaya, dari Hei eh, Giyo yang yang merupakan murid kesayangan dari Kiyo Hoa Sinie ini. Sementara nona itu masih meluncur ke muka, sebuah tusukan pedang telah dilancarkan pula olehnya. Tapi berhubung gerakan yang dilakukan kedua belah pihak sama-sama cepatnya, maka di saat cahaya pedang pelangi membelah angkasa, pada saat yang bersamaan pula kuat yang Tai sedang menghadang jalan perginya dan belum lagi selesai mengutarakan kata-katanya tadi. Mendadak ia menjerit keras, percikan darah segar memancar keempat penjuru, ternyata lengan kirinya sebatas bahu telah diloleh cahaya pedang Hei eh, Giyo yang sehingga tergagar kutung menjadi dua bagian. Saking kesakitan, pengemis itu segera mundur ke belakang dengan sempoyongan dan hampir saja roboh tak sadarkan diri. Bersamaan waktunya dikala kuat yang Tai menjerit keras tadi, Hei eh, Giyo yang telah mendesak tiba di hadapan keempat orang lelaki kekar berbaju hitam itu. Tentu saja keempat orang lelaki berbaju hitam itu merupakan anggota Kepang, bahkan jago-jago yang dibawa serta kuat yang Tai kali ini hampir semuanya merupakan jago-jago pilihan yang berilmu tinggi. Karenanya di saat Hei eh, Giyo yang mendesak maju ke hadapannya, serem tak keempat orang itu mengayun goloknya sambil melintasi di hadapan Ciu Gwat dan Ciu Kui untuk menghalangi jalan pergi lawan. Tapi Hei eh, Giyo yang kelewat hebat untuk mereka, tahu-tahu bayangan manusia telah berkelebat lewat dan di saat pedangnya diayunkan ke depan, keempat bilah golok lawan serentak terpapas kutung menjadi beberapa bagian. Bukan begitu saja, tangan kirinya segera diayunkan berulang kali mengeluarkan ilmu Ken Hoa Chi untuk menotok jalan darah keempat orang itu, kemudian sambil memutar hadap telapak tangannya diayunkan berulang kali untuk menepuk bebas jalan Ciu Gwat dan Ciu Kui yang tertotok. Rasanya semua gerakan itu panjang untuk diuraikan, tapi dalam kenyataan gerak serangan dari Hei eh, Giyo yang ini hanya dilakukan dalam waktu yang amat singkat. Tahu-tahu saja ia telah berhasil mengutungi lengan kiri Kua Tiang Tai, merobohkan empat anggota Kek Pang serta menyelamatkan kedua orang rekannya. Nenek berbaju hitam itu sama sekali tak menyangka kalau gerak serangan dari Hei eh, Giyo yang bisa dilakukan sedemikian cepatnya sehingga si pengemis penakluk naga Kua Tiang Tai yang termasuhur sebagai jago nomor wahid di kolong langit pun harus kehilangan sebuah lengannya tak sampai satu gebrakan di ujung pedangnya. Sementara ia bersiap-siap akan turun tangan membantu, tahu-tahu saja Hei eh, Giyo yang telah berhasil menyelamatkan Ciu Gwat serta Ciu Kui dan mengundurkan diri dari situ. Perasaan kaget dan gusar membuat Nek On berbaju hitam itu harus menahan geramnya, begitu hebat dia menahan diri sehingga rambutnya yang beruban pada bergetar keras sementara mukanya yang bertampang keledai ditariknya panjang-panjang. Katanya kemudian sambil mengangguk. Aku lupa kalau kau adalah murid Kiu Hoa Sinye yang tangguh, ehm, tampaknya hebat juga kepandayanmu, tapi sayang kalian telah berada dalam kepungan lucusan pada malam ini, biar si Niko tua itu datang sendiri pun, aku tetap bersikeras akan menahannya pula di tempat ini. Hei eh, Giyo yang merasa amat mendongkol karena mendengar Nenek tersebut mengejek gurunya, ia segera membentak nyaring. Nenek jahat, besar amat perkataanmu itu huuh, apa sih kedudukanmu? Kau anggap seorang wakil Chong Kuan adalah orang yang terhormat? Berani betul bicara semena mena. Siang Xiao Un yang berada di sisinya cepat-cepat ikut menimbrung. Toh aku, keenakan kalau kau sebut wakil Chong Kuan kepadanya, padahal dalam kenyataannya dia tak lebih cuma seorang budak tua dari benteng keluarga. Hei eh, kalian, sekarang si pelayan tua ini berani berbicara senaknya, bagaimana kalau ku bekuk saja pelayan kurang ajar ini agar bisa diberi pendidikan bagaimana caranya menghormati majikan? Kata-kata tersebut terang sangat menyakitkan hati, tak heran kalau Nenek berbaju hitam itu menjadi teramat gusar, segera teriaknya dengan suara yang menyeramkan. Hei eh, Giyok Yang, kau anggap aku sebagai wakil Chong Kuan menyantap nasi dari benteng keluarga hei eh, kalian? Kau mesti tahu, jangan lagi dirimu, biar ayahmu sendiri juga harus menaruh hormat bila bertemu diriku, jangan lagi aku berhasil mebekukmu pada malam ini, biar ku jagal kau pun aku percaya ayahmu tak dapat banyak terbicara. Kalau didengar dari nada pembicaraannya itu jelaslah sudah bahwa kedudukan Nenek berbaju hitam itu bukan cuma seorang Chong Kuan belaka. Satu ingatan segera melintas dalam benak siang ciun, diam-diam dia menjauhil tangan Hei eh, Giyok Yang mencegah berbicara lebih jauh, kemudian sambil melangkah maju ke muka katanya. Wah, hebat betul kedudukan wakil Chong Kuan yang kau jabat itu. Sampai-sampai Hei Eh Po Chu sendiri pun tak berani bersikap kurang hormat kepadanya, atau jangan-jangan di belakangmu masih ada kekuatan lain yang menjadi penunjangnya. Paras muka si Nenek berbaju hitam itu segera berubah tak menentu, ditatapnya siang siau un lekat-lekat kemudian serunya sambil tertawa seram. Hei eh, hei eh, hei eh, mulutmu kelewat tajam, kau adalah orang pertama yang tak berboleh diampuni pada malam ini. HMM, inilah pertanda kalau kau telah melakukan suatu yang takut diketahui orang, jengek siang ciun segera mengambil tertawa dingin. Huan Chu Im segera menyela pula. Bagaimana wakil Chong Kuan? Kau belum memberitahukan kepadaku siapa yang telah menggunakan ilmu Im Jiu Cheng Hiat untuk menotok jalan darahku? Apa gunanya setelah kau ketahui persoalan ini? Huan Chu Im mengernyitkan alis matanya rapat-rapat lalu berseru sambil tertawa tergelak. Haaah, 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 aku benci atas kekejian orang ini karena ia telah menotok jalan darahku dengan ilmu Im Jiu Cheng Hiat yang jahat. Bila aku si Huan sudah mengetahui siapa orangnya, maka akanku papas kutung serasang lengannya, agar dia tak bisa menggunakan ilmu jahat itu lagi terhadap orang. Benar, potong saja serasang tangannya, sambung siang siau un sambil mencibirkan bibirnya. Hei wakil Chong Kuan, apakah kau takut samkoku memotong serasang tanganmu itu? Si nenek berbaju hitam itu melirik sekejap ke arah Huan Chu Im, lalu ujarnya dingin. Huuuh, kau anggap dengan kemampuan yang dimiliki bocah keparat ini, dia mampu memotong serasang tanganku. Tanda tanya, kalau memang begitu, mengapa kau tak berani mengakui? Tanda tanya desak siang siau un segera. Perkataan demi perkataan sangat memojokan nenek berbaju hitam itu, memang ia bertujuan untuk memanaskan hati nenek tersebut agar dia mengatakan siapa yang telah menggunakan ilmu Im Jiu Cheng Hiat tersebut. Biarpun nenek berbaju hitam itu pun tahu bahwa musuh sedang berusaha memanasi hatinya, namun sebagai seorang manusia yang berwatak berangasan, ia tak sedih untuk mengaku kalah dengan begitu saja. Dengan sinar matu yang berkilat-kilat memancarkan cahaya tajam, ia segera membentak keras. Siapa bilang aku tak berani? Kalau begitu kau lah yang telah menotok jalan darah samkoku, ah, samkoku adalah huancuim, bukan begitu? Anggap saja memang aku yang berbuat, mau apa kau teriak nenek berbaju hitam itu penuh hamarah. Paras muka hee giyok yang segera berubah hebat, alis matanya pun turut berkenyit kencang. Cepat-cepat siang ciun menarik ujung baju rekannya mencegah gadis itu mengumbar hawa amarahnya, kemudian. Baru katanya lagi, jadi kau pun pandai menggunakan jarum imhek acilam? Aku tidak tahu. Bagus sekali nenek jahat teriak siang siaun kemudian, akhirnya kau telah memberikan pengakuan sendiri pada malam ini. Dengan pedang terhunus, pelan-pelan hee giyok yang mendesak maju pula ke depan, serunya sambil menggigit bibir menahan emosi. Nenek jahat yang berhati keji, rupanya kau pun dapat menggunakan ilmu jarum imhek acilam, hayo jawab, apakah ibuku mati di tanganmu? Pertanyaan tersebut sama sekali di luar dugaan nenek berbaju hitam itu, paras mukanya segera berubah hebat, serunya cepat. Aku toh tak punya dendam sakit hati apapun dengan ibumu, buat apa aku bunuh dirinya? Kau jangan menuduh yang bukan-bukan. Bukankah kau dapat menggunakan ilmu jarum imhek acilam desak hee giyok yang sambil menuding dengan ujung pedangnya? Kalau bukan kau yang telah mencelakai ibuku, hanya katakan siapa lagi yang bisa menggunakan ilmu jarum imhek acilam dalam dunia persilatan dewasa ini? Jika kau bertanya kepadaku, lantas aku mesti bertanya kepada siapa? Bagus sekali ucapan hee giyok yang kemudian dengan wajah serius dan menggigit bibir kencang-kencang. Kalau begitu, terpaksa kuanggapkah sebagai musuh besar pembunuh ibuku, aku akan mencincangmu untuk membalas dendam. Pelan-pelan pedang pelanginya diangkat ke atas, kemudian selangkah demi selangkah berjalan mendekati lawannya. Setelah nenek berbaju hitam itu mengakui bahwa dia mengerti ilmu jarum imhek acilam, maka siang ci un dan siang sia un pun segera menganggapnya sebagai musuh besar pembunuh ibu mereka pula. Tanpa terasa kedua orang itu pun maju bersama mendekati nenek tersebut. Oh oh, kalian hendak mengandalkan jumlah banyak jengek nenek berbaju hitam itu sambil tertawa seram, tiba-tiba ia bertepuk tangan lalu teriaknya lengking, hayo keluar semua, bekuk anjing-anjing kecil ini. Dengan bergemahnya suara bentakan tersebut, maka dari sisi kiri dan kanan ruangan beranda, segera bermunculan kelompok demi kelompok manusia. Hampir sebagian besar kawanan jago yang munculkan diri barusan dikenal oleh Huan Chu Im. Rombongan yang muncul dari beranda sebelah kiri adalah ketua gol Bipai Ching Im Toh Tiang, dewa bermuka merah lusutong si auman berbulu emas ki yang cutin serta si bintang meluncur Huan Toh. Sedangkan kawanan jago yang muncul dari beranda sebelah kanan adalah Huan Siang Siang ketua Sao Hoa Bun beserta keempat orang dayangnya yakni Sao Hoa, Bong Hoa Chu Hoa dan Ti Hoa. Sementara itu dari belakang tubuhnya berkumandang pula suara gemerisik nyaring dari atas gedung sebelah selatan segera bermunculan pula puluhan sosok bayangan manusia. Ketika Huan Chu Im mencoba untuk berpaling dan mengawasi pendatang tersebut, ternyata mereka adalah orang-orang kepang yang dipimpin oleh Tiang Lo bagian hukum Song Jin Bin. Hampir semua pengemis itu bersenjata tongkat besi dan bermuka bengis, tak salah kalau dikatakan sekelompok pengemis jahat. Selembar hawa nafsu membunuh telah menyelimuti pula wajah Hei Giok yang yang cantik, dia memperhatikan sekejap kawanan jago yang mengepung di sekitarnya, kemudian sambil tertawa dingin ia berkata, Hei nenek jahat, biarpun kau memiliki sepuluh laksa prajurit tangguh, jangan harap kau bisa meloloskan diri dari kematian pada malam ini, hanya sebelum itu nona ingin bertanya dulu kepadamu, ku harap kau bersedia pula memberi jawaban dengan sejujurnya. Hei budak ingusan, berani amat kalian datang mencari gara-gara dengan lucusan kami bentak Ching Im To Tiang dingin. Hidung kerbau tua, kau tak usah banyak bicara, tukas siang 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 un cepat. Siang siang un yang berada di sampingnya cepat-cepat menegur. Siang un, kau tak boleh kurang ajar, bagaimanapun juga dia adalah ketua golbitai Ching Im To Tiang. Aku tahu, tapi dia sudah taklu kepada musuh dan membantu orang jahat melakukan perbuatan busuk orang semacam ini kenapa mesti dihormati. Berubah hebat paras muka Ching Im To Tiang setelah mendengar perkataan tersebut, ia segera membentak keras. Hei budak cilik, kau jangan sembelarangan bicara. Diam-diam siang 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 un menghela nafas panjang, pikirnya. Aai, tampaknya semua orang dari Gobi Pai telah. Kehilangan kesadaran dan pikiran yang jernih. Dalam pada itu, ketua Sau Hoa Bun Hoa Siang Siang yang telah bertemu dengan Huan Chu Im, segera menjengek sambil tertawa seram. HMM, rupanya lagi-lagi kau si bocah busuk yang datang membuat kegaduhan di sini. Waktu itu, Hei Giok yang sama sekali tak menggubris terhadap PJ mengejek yang terjadi di sekelilingnya, sambil menuding nenek berbaju hitam itu dengan pedangnya ia membentak keras. Hayo jawab, siapa namamu dan berasal dari marga mana nenek berbaju hitam itu tertawa seram. Iheh, heeh, 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 aku adalah wakil Congkan di sini, tak punya nama. Kau tak berani mengakui? Siapa bilang tak berani, hanya saja kasih budak cilik belum berhak untuk mengetahuinya. Bagus sekali. Teringat kembali akan kematian ibunya di ujung jarum Im Hek Ciam yang jahat Hei Giok yang merasakan hatinya bergolak keras dan emosinya berkobar-kobar. Begitu bertelak bagus sekali dari pedangnya segera digetarkan keras-keras kemudian sambil menjejakan kaki, tubuh bersama pedangnya yang memancarkan cahaya pelangi, langsung meluncur ke depan dan menerjang tubuh nenek berbaju hitam itu. Kiu Ho Asin Yeh termasuhur namanya di dalam dunia persilatan karena ilmu pedang terkendalinya yang hebat, tapi sayang Hei Giok Yang yang masih muda dan belum sempurna dalam tenaga dalam, sehingga ia belum mampu pula mengeluarkan ilmu pedang terkendali. Biarpun begitu, ilmu pedang Hong Kong Kiam yang dipergunakan sekarang mampu pula untuk menyerang musuh dari jarak beberapa kaki, hanya keampuhannya masih kalah bila dibandingkan dengan kehebatan ilmu pedang terkendali. Namun bagi orang awam yang tidak mengetahui duduk persoalan yang sesungguhnya, serangan tersebut pasti akan dianggapnya sebagai ilmu pedang terkendali yang mahadasyat itu. Baru saja cahaya pedang berkelebat membelah angkasa, mendadak terdengar kesebelas orang mona berbaju hitam yang berdiri di belakang nenek berbaju hitam itu membentak bersama, lalu tempat bayangan manusia berkelebat lewat, sebelas bilah pedang serentak membentuk lapisan cahaya parak yang kuat dan tebal untuk menghadang di hadapan nenek berbaju hitam itu. Serangan pedang dari He-E-Giyok yang meluncur tiba dengan kecepatan luar biasa, tak terhindarkan lagi cahaya pedang segera saling beradu satu sama lainnya. Tra-ang! 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 Di tengah suara dentingan yang sangat nyaring, sebelas bilah pedang yang membentuk sebuah jaring pedang itu telah menerima ancaman dari He-E-Giyok yang dengan keras lawan keras, akibatnya nona tersebut terdesak mundur sejauh dua langkah. Akan tetapi akibat bentrokan mana, kesebelas bilah pedang tersebut terpapas kutung pula oleh babatan pedang pelangi sehingga tinggal tiga inci panjangnya. Bentrokan yang terjadi kali ini benar-benar berlangsung amat cepat dan tak terlukiskan dengan kata-kata. Sejak He-E-Giyok yang melancarkan serangan pedang terkendalinya hingga kesebelas nona berbaju hitam itu membendung ancaman tersebut dengan serangan bersama. Semuanya dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Bagi para penonton, selain mereka dapat mendengar suara bentrokan senjata yang amat nyaring, tak sebuah gerakan serangan pun yang dapat diikuti secara jelas, dalam sekejap mati semuanya telah berakhir pertarungan pun telah terhenti. He-E-Giyok yang mundur dua langkah ke belakang, dan menundukan kepalanya memeriksa sekejap pedang sendiri, kemudian katanya dengan suara dingin. Nenek jahat, lebih baik jangan menyuruh orang lain yang menghatar kematian untuk mewakilimu, jika merasa punya kepandayan sambut sendiri serangan berikut. He-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E, kau anggap aku tak berani jengek nenek berbaju hitam itu sambil tertawa seram. Kalau begitu, sambutlah serangan pedangku ini Hardik Giok yang dengan kening berkerut. Tubuhnya berkelebat cepat ke muka, cahaya pedang segera membias di angkasa, serem tetan cahaya pelangi disertai hawa pedang yang dingin menggidikan langsang menyambar ke perut nenek itu. Sebelas orang nona berbaju hitam itu kembali membentak nyaring, lalu sekali lagi mereka menggerakkan pedangnya bersama-sama untuk membendung ancaman tersebut. Kali ini Hei Giok yang telah seratakan segenap tenaga yang dimilikinya di dalam serangan tersebut, bisa dibayangkan betapa hebat dan dasyat akibat yang ditimbulkan. Traa Angge Demtingan nyaring bergema memecahkan keheningan, kali ini kesebelas bilah pedang tersebut tak ada yang utuh, semuanya terpapas kutung jadi beberapa bagian. Di tengah jeritan kaget yang amat keras, serentak kesebelas orang nona berbaju hitam itu melompat mundur ke belakang. Sementara itu serangan pedang dari Hei Giok yang sama sekali belum berakhir, cahaya pedang yang berkilauan tetap melaju ke muka mengancam tubuh si nenek. Traa Angge Sekali lagi terjadi bentrokan nyaring yang amat memekikan telinga. Entah sedari kapan, dalam genggaman nenek berbaju hitam itu telah bertambah dengan sebilah pedang lebar yang berwarna hitam pekat, dengan senjata inilah dia membendung serangan pedang pelangin ona tersebut. Akibat dari bentrokan tersebut, tiba-tiba Hei Giok yang merasakan dada sebelah kanannya amat sakit, agaknya telah tertusuk oleh sebatang jerum yang lembut tapi tajam. Sengatan jerum yang sakit sekali itu muncul secara tiba-tiba dan langsung menyerang ke dalam isi perut, hal ini menyebabkan genggaman Hei Giok yang atas pedangnya menjadi mengendor dan hampir saja teriepas dari cekalan. Nenek berbaju hitam itu segera memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, dia membalikan pedang lebarnya dan balik menindih di atas pedang Giok yang kemudian serunya sambil tertawa seram. Hei, 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 mengapa kalian tidak segera maju untuk memberkuknya? Sementara itu kesebelas orang ona berbaju hitam itu telah membuang kutungan pedang mereka, begitu mendengar komando serintak mereka mengiakan dan menerjang ke depan secara bersama-sama. Huan Chu Im, Xiang Chi Un, Xiang Xiao Un Chiu Guat dan Chiu Kui yang menyaksikan peristiwa itu menjadi sangat terperanjat, serentak mereka menyerbu ke depan untuk memberi pertolongan. Tampaknya nenek berbaju hitam itu telah menduga sampai di situ, sambil menuding ke depan, segera bentaknya, hadang mereka. Ching Im Tot Yang, Auman berbulu emas Kiam Chiu Tin, Si Bintang lewat Huan Tong, Ketua Sau Hoa Bun, Hoa Xiang Xiang serta anak buahnya Sau Hota dan Peng Hoa Serem tak maju ke depan dan menghadang jalan pergi ke lima orang jago kita. Huan Chu Im menjadi sangat gelalisa setelah menyaksikan situasi tidak menguntungkan, sambil mementak keras dia mengeluarkan ilmu Hang Lui Ing di tangan kirinya untuk menerjang ke hadapan Kiam Chiu Tin serta Huan Tong, kemudian mendorong tubuh kedua orang itu sampai mencelat sejauh satu kaki lebih. Kemudian secepat sambaran petir tubuhnya berputar kencang mendesak ke hadapan kesebelas orang nona berbaju hitam itu, lagi-lagi dia melakukan dorongan dengan ilmu Hang Lui Ing yang menyebabkan nona-nona cantik itu roboh berjumpalitan seperti bunga yang terhembus angin kencang. Dalam keadaan seperti ini tidak kesempatan lagi baginya untuk banyak melihat, setelah menyerbu ke samping He E Giok Yang, pedang pelangi hijaunya segera diloloskan, kemudian titik. Tra Ang melakukan cukilan ke atas. Setelah dua kali dia mengeluarkan ilmu Hang Lui Ing untuk merobohkan musuh-musuhnya dan berhasil menyerobot maju ke depan, nenek berbaju hitam itu menjadi tertegun buatnya. Belum habis ingatan kedua melintas lewat cahaya hijau yang amat menyilaukan mata, telah melintas di depan mata, lalu terdengar dentingan nyaring, tau-tau genggamannya terasa ringan. Rupanya pedang lebar berwarna hitam yang terhunus itu sudah terbabat kutung menjadi dua bagian. Sebagai mana diketahui, pedang pelangi dan pelangi hijau merupakan sepasang pedang mestika yang amat tajam. Ketika Hei Giok yang menerjang ke muka tadi, setelah kena terhadang oleh kesebelas orang nona berbaju hitam itu, untuk membabat kutung kesebelas bilah pedang mereka, tenaga yang dipergunakan dalam senjatanya telah berkurang setengah bagian padahal pedang emas hitam yang diandaikan nenek berbaju hitam itu tebal lagi lebat. Pada saat kekuatan pedang Hei Giok yang sudah mulai melemah, tangkisan dengan pedang pelanginya menjadi tak berkekuatan lagi. Hal ini masih ditambah Hei Giok yang sebagai seorang gadis masih lemah di bidang tenaga dalam, oleh karena itulah meski dia membawa senjata tajam, namun gagal mengutungi senjata musuh. Berbeda sekali dengan Huan Chu Im yang telah melatih ilmu Hang Lui Ing, tenaga dalamnya amat sempurna dan sudah jarang ada tandingannya di kolong langit, apalagi dalam gerakan mencukil tadi, tenaga yang dipancarkan kuat sekali, secara otomatis pedang emas hitam dari nenek berbaju hitam itu berhasil dipapas kutung olehnya secara gampang. Dalam pada itu Hei Giok yang merasakan ada segulung tenaga serangan hawa dingin yang tak berwujud menusuk jalan darah hiat-hiatnya, terletak 1,3 inci di atas tetek sebelah kanan, serangan mana membuatnya hampir saja tak dapat bernapas dan seluruh kekuatannya seolah-olah lenyap tak berbekas. Hal ini dikarenakan jalan darah hiat-hiat yang merupakan nadi yang berhubungan dengan paru-paru. Ia sadar, tubuhnya pasti sudah dilukai lawannya dengan jarum imhek ciam yang sangat jahat itu, biar ia tak mempertahankan diri sekarang, tak disangka lagi ia bakal tewas oleh senjata maut lawannya itu, otomatis dendam kesumatnya tak pernah akan terbalas.